Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Mulan depan juga ikut ngaji terus-terusan Menjadi wirid Sanggup apa enggak Sanggup Insya Allah Karena kenapa Karena Kalau kita tidak merutinkan Perbaikan Iman kita Disini kita memperbaiki iman Hati kita di charge kayak HP Cukup dong Dikasih Allah Satu tahun 365 hari Sebulan 30 hari Sebulan sekali kita ketemu Itu adalah manis jambung Dua bulan ketemu lagi Boleh juga Tiga bulan boleh juga Yang penting ada rutin kita terus Inilah kita akan mendapatkan pahala Yang lebih baik daripada Seribu rokaan Jadi kita Tidak sia-sia Masya Allah makanannya luber Tuan rumahnya hebat Tidak penuh dengan gembira Happy terus Ya Makanya memang hidup harus begitu Harus menikmati Enjoy your life Kan begitu Tapi kita tetap di tracknya Allah Di jalannya Allah Kita bahas hari ini Mengenai masalah Istiqom Istiqom itu apa Istiqom Istiqom secara bahasa Ini dalam arti bahasa Arab Itu adalah lurus Jadi gak belok-belok Gak berliku-liku Lurus aja Itu makna dari Istiqom Kemudian secara terminologis Istiqom itu apa Istiqom itu Adalah Amalan-amalan Yang dijalankan Secara konsisten Dan mengikuti Jalan Redomnya Allah Dan jalannya Baginda Nabi kita Muhammad Salamahu alaihi Jadi kita kalau Namanya istiqom Harus konsisten Pak Ustadz Saya mau Solat Sunat doha Atau tahajud Istiqom Ustadz Ya udah Continuus nih Harus kita solat Meskipun itu adalah Kedudukannya Solat sunat Tapi karena kita Udah bentuknya Istiqom Kita hadirkan Dalam hati kita ini Harus kita jalani Maka Itu berbentuk Namanya Istiqom Pak Ustadz Saya mau pakai hijab Selamanya berhijab Bukan hanya Di majlis ta'lim Karena kita menutup Aurat Itu perintah Allah Dalam Al-Quran Tetapi harus Dari hati kita Panggilan hati Bukan dari Ikut-ikutan Bukan dari Acakan-ajakan Teman Bukan dari Segala sesuatu Yang memaksakan Kehendak Tapi itu harus Hadir dari Hati sanubari kita Pak Ustadz Belum pergi ke Ka'bah Masa saya mau pakai hijab Yaudah pergi Pergi Duitnya ada Yaudah Bismillah Pulang dari sana Ustadz Maunya Istiqomah Mau pakai hijab Karena kita Karena kita tambah Usia Penuh Barukah Barukah Itu adalah Ziyadatul Khair Tambah Kebaikan Yang tadinya Kurang baik Jadi berubah Ustadz Istiqomah Pengen jadi baik Yang udah konsisten Jadi baik Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Tidak ada kata terlambat Karena memang itu Kita harus lakukan Di dalam ilmu Kasawuf Dikatakan ada Kategori-kategori Umur manusia Jika umur manusia Melewati umur 50 tahun Itu berarti sudah Melewati puncak karir Dari manusia Karena puncak karir itu Manusia di umur 40 40 Arba'in Itu puncaknya Apa ukurannya Barometernya Apa Indikatornya Siapa Nabi Ginda Muhammad S.A.W. itu Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Umur 40 tahun Makanya Dikatakan Puncak manusia Umur 40 tahun Banyak sekali itu Di Adopsi Diikuti Undang-undang Dari berbagai negara Jadi apa Jadi pemimpin Harus 40 tahun Ke atas Makanya kita Seperti itu Ya kan Karena umur manusia Di puncak itu 40 tahun Kalau di mampu 40 tahun Itu Mental Keilmuan Pengalaman Masih dianggap Kurang Makanya Dari kita Kita umur 40 tahun Itu dianggap Menjadi Nabi dan Rasul Turunlah Ikhrab Bismi Rab Bikal Ladi Jadi kita Gak boleh Maksam 40 Pucatnya Kalau kita Sudah lewat Berhasil 50 tahun Lebih Masa Ke rumah Sanye Udah lewat Nah Di dalam Ilmu Tasawuf Jika kita Sudah mencapai Umur 50 tahunan Ke atas Berarti kita Khausnya Khausnya Lebih banyak Daripada Rajak Pengharapan Takutnya Lebih banyak Daripada Pengharapan Kenapa Pak Ustaz Begitu Karena usia Yang kita Akan Lewati Lebih sedikit Daripada Yang sudah Terewati Umur Nabi Kita 23 Tahun Wafat Kalau kita Sekarang Udah 55 56 Berarti Gak lama Belasan Tahun Lagi Berada Hidup Di dunia Nah Bagaimana Pak Ustaz Makanya Ilmu Tasawuf Mengatakan Kalau usia Sudah atas 50 55 Tahun 60 Tahun Bahkan Sudah sampai Mendekatinya Umur Nabi Kita Muhammad Takutnya Kudu Banyak Takut Apa Pak Ustaz Takut Kepada Allah Jadi Jangan Umur 55 Masih Belum Kapok Masih Begitu Jangan Berubah Dari Bujangan Sampai Udah Kawin Sampai Udah Bercerai Lagi Kawin Lagi Cere Lagi Nah Itu Siapa Pak Ustaz Itu Berarti Yang Salah Kita Harus Hati Kita Harus Banyak Silami Dengan Mau Izo Has Nasehat Nasehat Yang Baik Karena Kenapa Disinilah Tempatnya Kita Untuk Mengecas Iman Kita Karena Iman Itu Bisa Nambah Bisa Kurna Sekarang Lagi Nambah Kita Lagi Bener Nih Insya Allah Setelusnya Kita Bener Amin Jadi Nggak Kayak Sambal Udah Tau Pedas Dulu Ticok Siapa Yang Doyen Sambal Si Okta Okta Semua Doyen Sambal Nah Itu Jangan Seperti Tobat Sambal Udah Tau Pedas Lo Cobain Lagi Nggak Kapok Kapok Ya Jadi Harus Kita Pasang Niat Kita Untuk Istitif Istiqom Ya Kemudian Ada Lima Cara Kita Untuk Beristikom Yang pertama Adalah Kita Meluruskan Niat kita Nawaitu Kita Karena Nawaitu Niat itu Penting Segala-galanya Bapak Ibu Kalau Nggak Niat Nggak Sampai Disini Jauh Jauh Disini Macet Macetan Juga Tadi Nggak Usah Kena Masjid Itu Kalau Tidak Niat Nggak Sampai Pak Iya Niat 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 Tidak Niat Sampdab Bikinda Rasulullah Saya Katakan Indamal A'malu Niat Sesudah Amal Perbuatan Niat Niat Nggak Niat 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 Nantuk Padahal Padahal Dia ada Mobilnya Kita Tungguin Juga Kapan Dijumput Mokta Kerumah Ya Di bawah Deksi Deksi Drivernya Boleh Juga Nggak Apa Usah Kan Duduk Numpah Alhamdulillah Dijumput 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 Bener Kenapa Karena Okta Nggak Niat 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 Jadi Membaca Ayat 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 Kur'an Baca Al-Qur'an Itu Obatnya Untuk Istiqomah Jadi Orang Lihat Tampilannya Kalau Kita Bawa Naksir Manis Kenapa Naksir Manis Karena Sering Baca Kur'an Karena Kita Kepengen Pasangan Kecuali Orang Yang Sudah Punya Pasangan Yaudahlah Nikmatin Saja Baca Kur'an Barat Barat Gitu Kemudian Yang Ketiga Kita Kudu Apa Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Yang tadinya Kita Solat Lima Waktu Kita Tambah Kualitas Kita Tambah Adalah Solat Solat Arba Solat Solat Sunnah Yaitu Kobliyah Bandir Kobliyah Juhur Ada Juhur Badiyah Ada Kemudian Lagi Asal Kobliyah Ada Badiyah Gak Ada Maghrib Juga Kobliyah Jadi Kualitas Ibadah Kita Ditambah Jangan Itu Kemudian Bacaan Solat Juga Jangan Kur'u Mulu Yang Panjangan Ustaz Ini Gaco Al-Main Al-Main Ini Emang Begitu Kur'u Mulu Naikin Ustaz Naikin Baca Kur'an Apalin Ya kan Enakan Ustaz Ini Waduh Panjangan Bikit Boleh Ya kan Jadi Kalau kita Kepengen Istiqamah Kita Harus Perbaiki Kualitas Iman Kita Kemudian Apa lagi Pak Ustaz Kita bisa Lakukan Puasa Senin Kemis Puasa Puasa Sunnah Itu Bagus Untuk Melatih Kita Istiqamah Selalu Selalu Dijalan Lurusnya Allah Ridhamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang suka Berpuasa Sunnah Siapa Yang suka Suasa Sunnah Banyak Masya Allah Sekarang Itu Obatnya Daripada Ikut Program Mahal Biayanya Apalagi Pak Panggil Dokter Konsum Itu Mahal Senin Kemis Aja Sudah Karena Dokter Dokter Menyuruh Kita Untuk Berpuasa Untuk Hidup Sehat Jadi Di dalam Ajaran Islam Sudah Mengajarkan Bagaimana Hidup Sehat Dengan Berpuasa Jadi Bagaimana Kita Lakuin Supaya Kita Bisa Beristikomah Karena Kalau Kita Nggak Imbangin Dengan Perbaikan Kualitas Ibadah Kita Untuk Istikomah Godaannya Banyak Setannya Banyak Godaan Setannya Banyak Iya Dari Mana Setan Gak Luyak Setannya Banyak Boleh Jadi Manusia Teman Kita Juga Jadi Setannya Kenapa Sering Mengajak Maksia Sering Mengajak Mengerjakan Dosa Sering Melalaikan Kita Kewajiban Setan 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 Jadi Jika Jauh Jauh Kita Lihat Jika Kita Punya Teman Selalu Yang Namanya Mengajak Kepada Kejahatan Kemaksiatan Eh Ngapain Ngaji Kumpul Mau kue Jalan Ke sana Keluar Kota Ngapain Mancing Di laut Bagaimana Segala Macam Nggak Usalah Kita Ngaji Nggak Usah Nah itu Setannya Itu Berubah Dari Setan Menjadi Manusih Karena Setan Bisa Berubah Jadi Macam Macam Karena Makhlum Gari Yang Nggak Bisa Kita Lihat Jadi Alhamdulillah Disini Semua Orang Orangnya Soleh Dan Soleh Masya Allah Apalagi Om Ote Masya Allah Motifator Juga Dia Kenapa Karena Di berbagai Majlis Ilmu Datang Terus Tanpa Halangan Memang Itu Yang paling Terbagus Kita Harus Istiqomah Mungkin Di hari ini Sudah Istiqomah Bagaimana Kita Untuk Melunuskan Miat Oh Masya Allah Bagus Ya Itu Yang paling Terpenting Kemudian Yang Keempat Kita Harus Bersenantiasa Banyak Kita Berdoa Berzikir Kita Kepada Allah Subhanahu Jadi Jangan Kita Ngobrol Apalagi Ngobrolin Kejelekan Orlah Jauhin Kurangin Ya Suruh Kita Zikir Banyaknya Bersikir Kita Kepada Bersikir Kita Bersikir 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 Subhanal Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullah Astagfirullah Berapa lama pausat itu Semampunya kita Sebanyak-banyaknya Jadi Banyak kita berzikir Astagfirullah 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 Allah akan ampuni Segala dosa yang pernah kita Berbuat Karena kenapa Kita diperintahkan oleh Allah Untuk beristighfar Banyak ini istighfar Untuk menghapus Dosa-dosa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jadi bener-bener bahwa Itu harus Kita laksan Kemudian Bapak dan Ibu sekalian Ada beberapa lagi Tentang istiqomah Caranya Tadi sudah empat Ustaz sampaikan Yang kelima Bagaimana kita Cara untuk beristighfar Yang kelima Yang terakhir Kita kudu banyak Bergaul dan Silaturahmi Kepada Sesama muslim Kenapa Karena itu Sesuai dengan Anjuran Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Assalam Untuk kita Menyambung Silaturahim Berapa jarak Banyak kita Tidak bertemu Tempat Ajang Silaturahim Inilah Kajian ilmu Ini Kita juga Bisa bertemu Satu sama lain Insyaallah Harapan kita Apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Selalu dalam Ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu Cara Untuk Beristighfar Di dalam Al-Quran Dikatakan Kalau kita Orang yang Istighfar Dengan pendirian kita Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Jamin Dengan Syurganya Allah Diberintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Selalu Mengatakan Ya Allah Ya Tuhan Kami Untuk Meneguhkan Iman kita Iman kita Kudu harus ditambah Ini sekarang Lagi ditambah Lagi di charge Iman kita Kayak HP Batere Mudah-mudahan Insyaallah Kita jaga Karena Al-Iman Yazid Wayankus Iman bisa Nambah Bisa kurang Bisa Nambah Bagaimana Bisa Ajang silaturahmi Seperti ini Kajian ilmu Pengajian Majlis Ta'lim Itu namanya Menambah Keimanan Kita Ini adalah Satu Bentuk Dari Istiqomah Kita harus Banyak Bergaul Banyak Bersilaturahim Satu sama lain Dengan teman yang baik Karena teman yang baik Yang membawa Kepada Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu akan Mendapatkan Pahala Yang mengambilnya Adalah Kita-kita sendiri Karena dalam Hadis baginda Rasulullah Mengatakan Siapa yang Nunjukin Ngajakin Kebaikan Allah akan Kasih Pahala Kebaikan Seperti orang Yang melakukannya Jadi Masya Allah Cuma nunjukin Doa Yuk Kita ngaji Ada pengajian Gak lama Orang itu Ngikut Orang itu Dapat Pahala Saya yang Ngajakin Saya juga Dapat Pahala Seperti orang Yang Ngerjakin Jadi Itulah Yang Begitu besar Jadi sekarang Cari Pahala Hidup Gak ada Lagi Apa yang Kita Mau cari Kekayaan Udah lewat Karena sekarang Kita takutnya Harus Udah banyak Daripada Pengharapannya Gak ada Orang umur 55 tahun 60 tahun Masih investasi Gak ada Sekarang kita Kau Bagaimana kita Mendekatkan diri kita Kepada Allah Apa yang Paling dekat dari kita Mati Itu adalah Paling dekat dari kita Tetapi Kalau umur kita 20 30 40 Boleh Pengharapan Kita lebih banyak Daripada Takutnya Kita kepada Umar Boleh kita Pengen Pindah Kerja Boleh kita Mau berinvestasi Mempunyai Duit yang Banyak Membeli rumah Yang banyak Tanah Yang melimpah Usaha Yang makmur Boleh Tapi umur kita Di bawah Umur 50 tahun Itu Dianjurkan Dalam ilmu Sasawuf Tapi kalau Umur 50 tahun Ke atas 60 tahun 70 tahun Buat apa Jangan Sampai Harta Yang kita Miliki Itu Malah Menjauhi Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang Ditakuti Dengan Harta Yang kita Miliki Seadanya Tetapi Kita bisa Membawa Kepada Kebaikan Itu yang Dicari Itu namanya Manfaat Ya Khairun Nas Anfaulin Nas Sebaik manusia Adalah manfaat Buat manusia Lain Punya ilmu Kasih Punya Kendaraan Ditumpangin Ya Ya Punya Mobil Kita Datang Ke Majlis Ilmu Ke Masjid Jangan Kemaksiat Mulu Kita Punya Mobil Punya Motor Begitu Juga Jadi Itulah Ukuran Barokah Daripada Orang Mempunyai Harta Benda Karena Semua Itu Akan Kembali Kepada Allah Karena Kita Gak ada Tahu Semua Itu Rahasia Allah Gak ada Bapak Ibu Yang Tahu Karena Sudah Ditulis Allah Dilauhil Mahfuz Tulisannya Si A Akan Mati Tanggal Sekian Bulan Sekian Jam Sekian Detik Sekian Dimana Ditulis Allah Subhanahu Tahu Tidak Ada Kita Bisa Mengakhirkan Belakangan Malekal Maut Gue Negok Dulu Mati Bisa Gak Negok Malekal Maut Gak Bisa Kata Malekal Maut Siapa Lu Tahu 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 Gue Jangan Mati Dulu Gak Bisa Karena Orang Yang Menuju Kematian Itu Dia Ada Salah Satu Permintaan Kalau Orang Yang Sudah Mati Dalam Al-Quran Dikatakan Dia Kepengen Banyak Bersedekah Bukan Kepengen Sholat Bukan Kepengen Puasa Jadi Makanya Hidup Kita Masih Dikasih Allah Umur Panjang Kita Gunain Untuk Perbanyak Sedekah Gak Perlu Banyak Banyak Yang Pentuk Keikhlasannya Turut Ikut Sedikit Sedikit Gak Apa Yang penting Ikhlas Apakah Itu Misalnya Sedekah Jumat Sedekah Subuh Sedekah Ahad Terserah Kita Banyak Dikit Yang penting Kita Bagi Karena Kita Masih Ada Nyawa Di Badan Kita Berarti Dua Kemungkinan Dikasih Allah Masih Panjang Umur Kita Masih Hidup Sekarang Lima 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 Enam Kisaran Sekitar Itu Kita Hidup Kenapa Masih Bisa Dikasih Panjang Umur Cuma Dua Kesempatan Cuma Satu Kita Dikasih Panjang Umur Kita Kuduh Banyak Tomba Dosa Kita Banyak Makanya Kita Banyakin Sikir Gak Boleh Ngomongin Orang Kurangin Bibah Pindah Itu Gak Boleh Jadi Kita Sudah Banyak Jikir Astagfirullahal Azim Astagfirullahal Azim Itu Akan Menggempurkan Menghapus Dosa Dosa Kita Itu Yang Paling Penting Kemudian Kenapa Kita Masih Dikasih Umur Panjang Sampai Saat Ini Karena Dianggap Ibadah Kita Masih Kurang Tolat Kita Masih Blang Blentong Ketinggalan Kadang Akhir Kadang Kagak Lewat Aja Subuh Ketiduran Isyak Ketiduran Kapan Gak Ketidurannya Semuanya 12 Kata Allah Udah Dikasih Umur Masih Begitu Sekarang Kalau Udah Terbujur Kaku Mana Bisa Kita Bisa Melakukan Ibadah Kepada Allah Putus Semua Amal Putus Semua Amal Ibadah Keculi Tiga Sudah Kajari Ilmu Yang Manfaat Sama Anak Yang Soleh Soleh Yang Selalu Mendoakan Orang Tuanya Tiga Yang 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 Lain Enggak Emang Punya Duit Banyak Di bawah Mati Kagak Punya Mobil Bagus Mewah Emang Di bawah Mati Maaf Enggak Mewat Enggak Dua Kali Berapa Punya Emas Banyak Bekilo Kilo Kilo Bisa Kagak Juga Di bawah Iya Sedekah Haja Ya Jadi Itulah Yang namanya Kita harus Pergunakan Kita dikasih Karena kita Gak ada lagi harapan Emangnya kita Mau Umur Seperti Kelakuan Umur 20 tahun 30 tahun Kagak Kita ingat Umur Umur Kita 55 Tahun 56 57 58 Udah Masuk Pasenya Adalah Pase Manula Lansiak Awal Nah Kenapa Pak Ustadz begitu Ya Makanya Dalam Golongan Pembagian Umur Dalam Ilmu Tasawuf Kita Kudu Banyak Takutnya Takut Kepada Allah Takut Apa Takut Mati Karena Kenapa Persiapannya Belum Banyak Coba Kalau Banyak Dia Akan Lebih Tenang Meninggalkan Dunia Ya Ayat Itu yang harus Hai Jiwa-jiwa yang tenang Mari Ini Tuhanmu Masuklah Kedalam Syurgaku Itu Allah Sudah sediain Kalau Jiwa-jiwa tenang Itu Husnul Khoti Kalau Matinya Susah Apalagi Pakai Mabok Belum Keburu Tobat Meraka Jahannam Sudah Di depan Mata Nggak Pakai Dihisap Lagi Pausat Nggak Pakai Dihisap Kalau Orang Mabok Mati Belum Keburu Tobat Nggak Pakai Hisap Hisap Segala Masuk Nelaka Sama Dengan Orang Bunuh Diri Itu Nggak Pakai Hisap Segala Langsung Masuk Kedera Meraka Jahannam Nggak Uzubillah Makanya Kita Dikasih Umur Panjang Diberi Kesehatan Allah Jangan Kita Siasiakan Karena Ada Lima Perkara Yang Kita Kadang-kadang Suka Lupa Lalai Datangnya Lima Ya Apa Hidup Kita Sebelum Datang Mati Kita Kita Gunain Hidup Kita Jangan Kita Siasain Pengajian Ikut Dimana Aja Mau ngaji Ikut Dimana Aja Puasa Dimana Ikut Puasa Pokoknya Semua Ngikut Yang Namanya Bernilai Ibadah Karena Kita Masih Dikasih Hidup Kemudian Sehat Kita Sebelum Sakit Sakit Pengen Ngaji Kaki Meluang Kaki Inilah Asang Urat Baru Kepengen Ngaji Dulu Kemana Aja Waktu Kasih Sehat Behong Mana Behong Behong Asam Uran Mulut Tuh Udah Sembuh Sekarang Alhamdulillah Berarti Gak boleh Absen Kalau Pengajian Dimana Saja Harus Datang Otek Datang Terus Majin Dia Dimana Saja Seluruh Angkatan Datang Lintas Angkatan Lintas Angkatan Datang Masya Allah Semua Datang Jadi Itu Sehat Kita Sebelum Sakit Kita Kita Kudang Kemudian Apalagi Tiga Apalagi Yang ketiga Ayo Kayak Kita Sebelum Datang Miskin Kita Ya Waktu Kayak Gak Mau Aja Sedekah Udah Miskin Belum Kepengen Sedekah Padahal Miskin Itu Lebih Baik Untuk Bersedekah Sebetulnya Kalau Kayak Kadang-kadang Gak Kenal Mekitek Ya kan Atau Dia Gini Dan Kayak Nempel Girang Goboke Jauh Banyak Itu Bagaimana Itu Bukan Temen Sejati Sahabat Sejati Aturan Suka Duka Nempel Terung Ya Nah Itulah Paling Tidak Kita Gunain Itu Sebelum Datang Seperti Kemudian Apalagi Lapang Kita Sebelum Waktu Sempit Kita Dikasih Lapang Hari Minggu Hari Sabtu Libur Holiday Ade Ketenabang Tambrin Siti Nyampe Tapi Kepengajian Nggak Nyampe Boleh Kita kesitu Bukannya Nggak Boleh Boleh Tapi Ngaji Ngaji Dulu Baru Kita Kesitu Ya Boleh Ngaji Dulu Baru Kesitu Ya Jadi Itulah Beberapa Hal Yang Perlu Kita Pelihara Amal Ibadah Kita Karena Kenapa Amal Ibadah Itulah Yang Akan Kita Bawa Menghadap Kepada Allah Subhanallah Makanya Kita Istiqomah Ustaz Istiqomah Ya Baik Istiqomah Karena Kita Belajar Istiqomah Pak Ketua Bilang Istiqomah Baik Baik Ustaz Ya Udah Itu Bagus Karena Kita Masing-masing Kita Sendiri Yang Paling Tahu Dari Diri Kita Kita Gak Bisa Nebak Kita Paling Tahu Adalah Diri Kita Sendiri Apakah Sudah Siap Untuk Istiqomah Berarti Kita Tetap Jalan Luhus Siratol Mustaq Al Fatiha Alhamdulillah InsyaAllah Bismillah Alhamdulillah Mungkin Sebelum Saya tutup Kajiannya Ada Pertanyaan Atau Soal-soal Yang perlu Harus Dipertanyakan Silahkan Ayo Bentar ya Yang diluar Sebentar Pak Acek ya Oke Ibu Ayu 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 Gini Kita Ini Dikasih Yang Namanya Hati Oleh Allah Itu Menjadi Pusat Sentral Kita Segala Amal Itu Ibaratnya Dari Hati Dulu Baru Kita Ke Otak Baru Kita Laksanain Entah Itu Omongan Entah Itu Pekerjaan Dengan Tangan Atau Dengan Kaki Jadi Pusat Sentral Nya Lera Hati Bagaimana Pak Usad Kita Ngegibah Jalan Terus Tetapi Kemudian Apakah Kita Dengan Beristighfar Itu Kita Bisa Langsung Terampuni Oleh Allah Subhanallah Ta'ala Jawabnya Adalah Kalau Bisa Kita Sudah Tahu Gibah Itu Jelek Buruk Pusatnya Adalah Hati Maka Kita Harus Perbaiki Hati Kita Dulu Kata Nabi Dalam Sabda Baginda Rasulullah Salam Apabila Baik Hati Baik Amal Perbuatan Baik Mulut Apabila Rusak Hati Rusak Amal Perbuatan Rusak Mulut Juga Jadi Perkaranya Apa itu Kata Nabi Ala Wahiyal Qolbu Itu Adalah Hati Jadi Hatinya Kudu Di Bersihin Diobati Apa itu Obatnya Hati Karena Gibah Itu Adalah Bagian Keluar Dari Hati Kejelekan Asat Ghibah Namimah Itu Semua Dari Hati Itu Penyakit Hati Bagaimana Obatnya Perbanyak Adalah Kira Atul Kur'at Perbanyak Baca Kur'at Karena Kur'an Itu Mahuah Sifat Penawar Obatnya Jadi Kalau Kita Datang Ke Apotik Sus Atau Mbak Saya Beli Obat Penyakit Hati Dikasih Nggak Obatnya Paling Dia ketawa Bingung Kalau Kepala Nggak kasih Penadol Parah Kalau Hati Penyakit Nggak Ada Obatnya Paling Geleng Biar Kasih Dokter Akli Dari Mana Manapun Di seluruh dunia Kita Minta Penyakit Tapi Nggak Ada Obatnya Kalau Hati Yang Luka Lain Beda Itu Kudu Di Plaster Pakai Plakban Pakai Betadi Di Perbande Nah Ini Masalah Penyakit Hati Dengan Baca Quran Itu Sebagai Penawar Jiwa Yang Haus Supaya Apa Baca Quran Yang Banyak Jadi Giba Kita Berkurang Nah Itu yang Paling Penting Penyakit Hati Karena Orang Kenapa Kadang-kadang Bisa Nggak Bisa Kita Lihat Kita Yang Mengukur Diri Kita Sendiri Nggak Bisa Kita Menilai Orang Apakah Dia Sakit Hatinya Banyak Sirik N Hadapan Kita Pandangan Kita Misalnya Kita Lihat Sosmet Orang Ya Kemudian Ada makanan Di Posting Alah Makanan Begitu Duang Di Posting Berarti Hati Kita Masih Busuk Kotor Dia Gambar Begitu Norak Pamer Itu Hati Hati Kita Yang Rusak Kan Kita Juga Nggak Dilugi Nggak Medin Kenapa Sendiri Kenapa Lo Berteman Kau Nggak Lo Keluar Siapa Yang Maksain Kenapa Lo Lihat Punya Mata Kenapa Biasa Semua Manusia Kayak Gitu Makanya Sekarang Kita Bisa Berlihat Begitu Agar Supaya Kita Terbebas Dari Penyakit Ain Maka Kita Harus Banyak Istighfar Dan Memperbaiki Hati Kita Dengan Membaca Al-Quran Jadi Kalau Dia Mau Posting Makanan Enak Kalau Kita Ngelor 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 Kita Mau Terserang Gak Malu Kita Japri Bagi Makanannya Iya Nggak Misalnya Bunuri Misalnya Bunuri Punya Restoran Pengusaha Resto Masihkan Kasih Itu Ada Gambar Gambar Kan Makanan Boleh Asal Jangan Makanan Kucing Kita Minta Kalau Makanan Cafe Doyan Ustadz Juga Doyan Iya Nggak Nah Boleh Deh Kayak Kita Bisa Japri Ke Pok Nuri Pok Nuri Boleh Dok Kirimin Ke Ustadz Mau Dong Gitu Daripada Kita Di hati Kita Terlalu Bukanan Begitu Norak Berarti Hati Kita Busuk Ngedumal Dari Naja Karena Sekarang Kita Ini Sistem Informasi Digitalisasi Yang Udah Terbuka Di Seluruh Dunia Jadi Begitulah Kalau Kita Begitu Membangkitkan Semangat Kerjaan Kita Untuk Semangetin Orang Gitu Loh Ya Nah Itu Modelnya Seperti Itu Jadi Kuncinya Adalah Kudu Banyak Baca Quran Karena Itu Penyakit Hati Obatnya Istighfar Terus Ya Perkara Nanti Diterima Taubat Kita Allah Yang Punya Kuasa Bukan Kita Oke Pak Ace Mau nanya Prihal Masa Ida Nah Kan ada Masa Ida Ditinggal Suami Atau Istri Khususnya Yang meninggalnya Suami Untuk Yang istri Bisa Meninggal Atau Cerai Ya Kan Alasannya Dari Al-Quran Kalau gak Salah Menunggu Tiga Masa Suci Atau Empat Bulan Sepuluh Hari Ini Kan berlakunya Alasan Rasional Kira-kira Kenapa Segitu Lamanya Dengan Tiga Masa Cuci Atau Empat Bulan Sepuluh Hari Karena Kan Gini Umur Kita Mungkin Udah Masa Menopos Alasan Rasional Nya Kan Gak Boleh Keluar Rumah Atau Apa Gitu 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 Siapa Yang mau Dinikahi Mana Bininya Bininya Mana Bininya Oh Iya Gimana Ini Bininya Harus Dicek Dulu Dia Lagi Nungguin Siapa Bukin Ada Yang Di Incer Kita Gak Tau Yang Mana Orang Yang Di Incer Kita Gak Tau Kayaknya Dalamnya Lautan Bisa Diukur Dalamnya Hati Gak Bisa Gitu Loh Kita Ngebaca Hati Gak Bisa Luar tema Luar tema Memang Luar biasa Jadi gini Idah itu Apa sih Namanya Idah Idah itu Dalam bahasa Arab Adalah Mendunggu Jadi kita Nunggu Buat siapa Perempuan doang Nunggu Laki-laki Enggak Kalau laki-laki Ditinggal Suami Ditinggal Istri Boleh Langsung Directly Boleh Hari yang Sama Boleh Cuma Beda Menit Beda Detik Boleh Kalau laki-laki Ditinggal Istri Atau Ditinggal Cerai Istri Meninggal Ataupun Dicerai Hidup Laki-laki Boleh Langsung Menikah Gak Ada Idah Ya Kalau Idah Untuk Perempuan Memang Diatur Dalam Fikih Islam Bahwa Bagi Orang Perempuan Baik Itu Yang Namanya Masih Suci Ataupun Manopos Itu Semua Harus Melewati Masa Idah Tampak Terkecuali Ya Cuma Hanya Perbedaannya Kalau Untuk Yang Ditinggal Suami Mati Wafat 4 Bulan 10 Hari Baik Itu Yang Manopos Maupun Yang Masih Suci Oke Tapi Kalau Yang Dicere Itu Tiga Bulan Atau Tiga Kali Suci Tiga Bulan Bagi Orang Yang Manopos Karena Kita Dia Gak Men Tapi Tiga Bulannya Januari Februari Maret Desember Cere Januari Februari Maret April Boleh Kawin Lagi Yang Manopos Tapi Kalau Yang Masih Hidup Masih Hidup Masih Masih Hidup Tiga Kali Suci Ya Di Bulan Januari Februari Maret April Lian Kenapa Dikasih Begitu Itu Bentuk Penghormatan Buat Wanita Islam Itu Sangat Menjungjung Karena Kenapa Karena Menyangkut Apabila Dia Misalkan Dia Hamil Itu Yang Dikawatirkan Kenapa Takut Dia Hamil Apakah Itu Bibitnya Dari Yang Sebelum Yang Baru Makanya Dikasih Jedak Makanya Ibaratnya Seperti Mobil Masuk Bengkel Di Steam Dulu Perempuan Di Steril Dulu Dibersihin Dulu Disemprot Dulu Biar Bersih Dari Atas Ujung Rambut Ujung Kaki Baru Boleh Jadi Kayak Kita Beli Mobil Kotor Masuk Dulu Bengkel Opnama Itu Sama Dengan Perempuan Yang Baru Dicere Laki Laki Harus Masuk Bengkel Dulu Dibenerin Dulu Dikencengin Dulu Itu Kenapa Bentuk Penghormatan Kepada Wanita Khawatir Kalau Dia Masih Hamil Bila Ketahuan Kenapa Kalau Anak Itu Diluar Kasian Nanti Anak Itu Lahir Bapaknya Karena Untuk Pengurusan Yang Namanya Walinya Kemudian Warisnya Kan Anak Siapa Masa Mau ikut Anak Yang Berikutnya Kita Kita Nggak Lihat Biar Maksudnya Pake DNA Juga Kan Itu Yang Paling Nggak Enak Artinya Itu Sesuatu Jalan Tempu Kalau kita Pake DNA Kayak Orang Nggak Percaya Karena Kita Sedih Yang Lakuin Kita Lahir Yang Harus Bertanggung Jawab Bukan Kepada Anak Yang Kita Lahir Tapi Kepada Allah Subhanallah Jadi Paling Penting Jadi Itu Bentuk Penghormatan Pak Acek Bagi Perempuan Jadi Sabar Aja Tungguin Kalau Udah Nanti Tinggal Undang Ustadz Aja Gampang Cuma Ustadz Doang Lain Nggak Butuh Solehah Bener-bener Berarti Bener-bener Solehah Banget Dan Bakti Banget Masuk Pintu Surga Kalau Perempuannya Pada Relain Rela Apa Enggak Kalau Rela Ya Sudah Jadi Pas Hitungnya Kapan Sudah Resmi Dikatakan Cerai Walaupun Udah Berapa Tahun Nggak Pulang Bang Toib Misalnya Acek Misalnya Ke Arab Ikut Ustadz Nggak lama Nyangkut Disana Nggak mau Pulang Misalnya Gitu Ya Tiba-tiba Disana Kepincut Madura Ya Mana Gue Tahan Gue Mau Pulang Terus Sini Aja Udah Udah Iya Urusan Gue Gue Bilangin Gitu Misalnya Betah Di Sona Kan Kita Nggak Tahu Karena Sona Madura Bertebarang Ustadz Kalau Istrinya Mencari Nafkah Gimana Yang Ditinggal Mencari Nafkah Jadi Gini Bagaimana Ustadz Kalau Memang Seandainya Dibuat Adalah Seperti Kalau Perempuannya Berkarir Untuk Hal Ini Diberikan Pengecualian Jika Itu Untuk Hal-hal Yang Terpenting Kerja Kesana Bukan Pelayapan Ngemal Bukan Makan Di Restoran Gitu Jadi Masa Idah Itu Karena Apa Karena Situasinya Darurat Untuk Kerja Dia harus Menurutkan Kerja Abis kerja Pulang Balik Kerja Pulang Balik Nggak Ada Mampir Mampir Segala Itu Bisa Dilakukan Karena Lid Daruri Darurat Karena Kita Empat Bulan Sepuluh Hari Kan Lama Kerjaan Kantor Siapa Yang Mau Bisa Lama Perusahaan Punya Kita Jadi Kita Punya Ada Komitmen Tersendiri Dalam Pekerjaan Kalau Kita Ditinggal Pasangan Kita Mati Empat Bulan Sepuluh Hari Untuk Kerja Saja Tidak Untuk Main Minum Atau Mampir Ke Restoran Sedikit Pun Tidak Boleh Jadi Hanya Untuk Keluar Kerja Oke Ada Lagi Ibu Bapak Ya Silahkan Perbaiki Pertama Niat Nah Itu Kita Kembali Lagi Kita Mau Istiqomah Untuk Apa Untuk Sensasi Untuk Dipuji Orang Untuk Kelihatan Lebih Baik Nah Kita Kembali Ke Hati Kita Oh Ustaz Ternyata Gue Pengen Berubah Pengen Jadi Yang Lebih Baik Dari Hidup Yang Sebelumnya Misalnya Yaudah Perbaiki Niat Kita Bahwa Saya Berhijrah Atau Beristikomah Seperti Ini Karena Lillah Karena Allah Bukan Karena Yang lain Karena Bukan Karena Kedak Dan Sebagainya Jadi Paling Penting Fokusnya Niat Kembali Melenceng Dikit Ingat Niat Mengapain Lu Niat Oh Iya Karena Gue Harus Berubah Menjadi Lebih Baik Oh Itu Kita Bayangin Adalah Kehidupan Kehidupan Akhirat Kita Mengingat Kehidupan Akhirat Tentunya Kita Takut Untuk Berbuat Maksiat Dan Coba Kalau Bapak Ibu Jalan Terus Ingat Dengan Kehidupan Akhirat Pasti Takut Dengan Kita Berbuat Dosa Dan Berbuat Maksiat Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Ingat Sholat Kabur Ingat Sholat Kabur Lagi Kita Mau Sholat Tinggalin Semua Yang Namanya Hal Hal Yang Hubungan Dengan Dunia Kalau Kita Mau Diperbaiki Hidup Kita Sama Allah Karena Kalau Kita Pengen Diprioritaskan Oleh Allah Tentunya Kita Prioritaskan Urusan Kita Itu Yang Paling Pertama Di Atas Segala Galanya Baru Dia Bisa Dirubah Ada Sesuatu Yang Indah Dikasih Kita Kejutan Dari Allah Kenapa Karena Kita Prioritaskan Allah Dalam Hidup Kita Bukan Dagang Kita Lagi Laku Sholat Jadi Akhir Ada Orang Customer Menghitung Duit Jadi Sholat Jadi Akhirin Atau Kerja Lagi Meeting Meeting Dulu Dipentingin Pas Waktunya Sholat Kita Beri Sebentar 5 Menit 10 Menit Dua Kita Lanjut Lagi Kalau Kita Pengen Dirubah Oleh Allah Kehidupan Kita Dari Yang Sekarang Kita Pengen Dirubah Maunya Begitu Begitu Doang Ya Kan Nah Dirubahnya Dengan Apa Dengan Kita Mempersatukan Prioritaskan Allah Di atas Segala Galanya Baru Istiqam Ya Jadi Kita Tanamkan Dari Sekarang Kita Berubah Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Ya Bu Iya Misalnya Bu Iya Juga Istiqam Ya Istiqam Meskipun Pak Acehnya Kiri Kanan Ya Tetap Istiqam Ya Saling Mengingatkan Watawa Sobil Hakki Watawa Sobisok Ya Gak Istiqam Terus Gitu Dia Melenceng Yang Namanya Laki Laki Kadang Kadang Susah Susah Gampang Ya Kalau kita Pantauannya Kenceng Emang kerjaannya Orang Dia ratusan Bang Diawasin Gimana Kita Cuma Satu Nah Itulah Memang Bagaimana Kita Untuk Bisa Di Track Yang Benar Itulah